LPG bersubsidi 3 kg mulai sulit diperoleh sejak beberapa pekan terakhir. Untuk menghindari kelangkaan gas LPG di kalangan masyarakat, Pertamina Kalbar telah melakukan operasi pasar beberapa hari terakhir di sejumlah titik yang telah ditunjuk. Namun sayang, kelangkaan gas melon masih terus dirasakan masyarakat. Sales Manager Pertamina Kalimantan Barat, Wedi Suryawindrawan, menuturkan terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg memang terjadi selama Juli 2020. Pemicunya, karena gas tersebut juga digunakan oleh pengusaha. Karena itu, dirinya menyebut Pertamina akan menindak tegas oknum pengusaha yang nakal dan memborong LPG 3 kg. Sejauh ini Pertamina Kalbar telah melakukan tindakan tegas kepada 10 pangkalan. Mereka diberikan sanksi pemotongan alokasi, serta ada pula pencabutan izin kerjasama. Sedak ya, sedak ke tempat-tempat badan usaha bersama di sekumda, itu ternyata udah mulai banyak tempat-tempat usaha itu yang justru menggunakan tabung 3 kg. Yang itu harusnya nggak boleh. Artinya apa? Dengan new normal sekarang ini, mulai banyak geliat pengusaha itu, ternyata larinya ke LPG 3 kg rata-rata. Makanya kita rahasia-rahasia dan rahasia. Malam sekundemikian, kita udah sadari bahwa lari ke tempat usaha tadi, ternyata kan nggak tepat ya, tapi tetap kita melakukan operasi pasar. Karena memang faktanya sekarang adalah, ya itu, terjadi antrian yang panjang. Jadi selama 3 minggu ini, kalau teman-teman perhatikan, mungkin ya saya sendiri udah mengeluarkan sanksi itu sekitar lebih dari 10. Tapi kami ingat kok sepertinya hanya ya, kok trennya nggak bakal turun. Tambah aja, kami lakukan sanksi, tapi kayaknya efek jeranya masih kurang. Maka di sini, sanksi ke akin dan pangkalan. Wedi menambahkan, jika ada masyarakat menemukan pangkalan atau agen nakal, silakan memberikan informasi kepada Pertamina agar dapat segera ditindak lanjuti. Septa Pond TV memberi tekan.